Intro Jadi awal mula saya terpilih di squad tim Nas Primavera Waktu itu masih ada kebetulan saya alumni dari di kelas salah tiga Disitu ada kejuaraan antar di kelas seluruh Indonesia Waktu itu diadakan di Bogor Alhamdulillah tim dari di kelas salah tiga masuk ke final Tapi kita kalah di penalti dengan di kelas padang Nah setelah pulang dari situ Ternyata disitu selama turnamen itu ada talent scouting Talent scotter disitu saya terpilih Dipilih oleh talent scotter untuk masuk ke tim Nas Untuk seleksi U-19 waktu itu untuk event Piala Pelajar Asia Tapi waktu itu ada kendalanya Karena surat pemanggilan saya terhambat di Eh bukan terhambat Ketika tesnya sudah berjalan Ada salah satu Parhaim Sukasa Ketika beliau menengok pemusatan latihan di sawangan Beliau melihat tidak ada saya disana Waktu itu memang sudah ada seleksi lima keeper Lima keeper sudah ada seleksi Itu sudah seleksi panjang Kurang lebih tiga bulan empat bulan Jadi ketika Parhaim Sukasa melihat tidak ada saya disana Beliau memerintahkan ke staff latihan yang ada Untuk memanggil saya ikut seleksi disitu Dalam bulan Satu bulan terakhir Satu bulan terakhir sebelum keberangkatan kita ke Itali Saya ikut seleksi Ikut seleksi disitu sudah ada lima keeper Alhamdulillah disitu ketika minggu kedua saya masuk Sudah ada keputusan untuk Ngambil dua keeper yang terpilih Dalam bulan saya masuk disitu Hal pertama ketika saya pertama kali datang kesana Ada orang-orang tidak tahu Indonesia itu dimana Yang mereka tahu hanya Bali Bahkan ketika ada beberapa pemain senior di Sanurilisana Tanya Kurnia Indonesia itu dimana Akhirnya saya berpikir mereka tidak tahu Indonesia Akhirnya saya terbersih Kamu tahu Bali? Ya Bali itu Indonesia Bukan Indonesia itu bagian dari Bali Bukan Bali adalah bagian dari Indonesia Begitu mereka tahu Bali Mereka oh iya tahu Bali tempat yang indah Katanya bilang gitu Terus ya always Dan pengalaman yang sangat berada bagi saya Ketika waktu itu Awal-awal saya latihan Saya berangkat masih belum punya kendaraan sendiri Akhirnya saya diminta sama pemain-pemain Apa ya senior disana Kamu tunggu aja di depan jalan Di depan jalan apa apartemen kamu Pasti saya lihat kamu Nanti kamu bareng-bareng sama saya Waktu itu saya sering bareng dengan Sinisa Mihailovic Terus ada lagi Apa Manini Evani Karena mereka lingkungannya di komplek itu juga gitu Rumahnya saling berdekatan Jadi ketika saya mau berangkat latihan Satu jam sebelum latihan Sudah nongkrong di depan jalan Jadi tinggal Acungkan tangan gini Oke dia Tau lah Ya alhamdulillah disitu Naik mobil-mobil mewah Ada Ferrari Ada Audi Dan itu Pengalaman beragra buat saya Karena kan kita belum pernah Naik Mercedes aja belum pernah mas Gitu Itu saya rasa pengalaman yang unik aja disana mas Ketika saya terpilih di squad Timnas Pina Fera Kita itu berangkat ke Ke Itali Sekitar bulan Juni-Juli Itu waktu musim panas disana Kita berangkat ada 22 pemain Kita berangkat ke Genoa Di Tavarone disana Kita berangkat satu tim Berangkat satu tim Waktu itu event yang pertama Yang kita jalani adalah Kejuaran Piala Asia Pelajar Waktu itu ada di Kolombo, Sri Lanka Dan kalau gak salah Juli atau Agustus Kita ada eventnya di Kolombo Kita dari Itali langsung direct ke Sri Lanka, Kolombo Kita main disana Alhamdulillah juga kita masuk final Tapi kita juga kalah sama Thailand Dan Alhamdulillah disitu saya Dapat reward juga Karena disitu terpilih sebagai penjaga gawang Terbaik di event tersebut Nah setelah dari event tersebut Kita tidak kembali ke Indonesia Kita langsung kembali lagi ke Ke Itali, ke Genoa Untuk persiapan Mengikuti kompetisi Primavera disana Jadi kita selama disana TC sampai Selama satu musim disana Satu tahun disana Kita ikut Kampionato Primavera Jadi kompetisi Primavera Primavera itu kompetisi Di bawah U19 Di bawah U19 Disitu kita ketemu dengan Klub-klub Di Itali juga Ada Juventus Parma Disitu sempat kita ketemu Lawan dengan Buffon Buffon waktu itu masih main di Parma Waktu itu kita U19 Dia masih U16 Terus juga kita ketemu Juventus Disitu ada Amaruso Terus ada Adiknya Gajo kalau tidak salah disitu Nah setelah ikut kompetisi disana Tahun tahun pertama kita memang Masih kesulitan beradaptasi Karena kan skulptur sepak bola Indonesia Waktu itu sangat berbeda jauh Sedangkan sepak bola di Itali sudah berkembang Jadi Oke untuk Yang kendala pertama Masalah cuaca Cuaca otomatis kan Beda banget dengan kita di Indonesia Itu juga sempat terjadi Kita ngalami kendala Menahan rasa dingin Terus juga Lawannya yang terorganisasi Memainnya sudah Sudah keren lah Tapi Alhamdulillah kita Tidak sampai ke juru kunci Kita masih di Masih pun papan bawah Tapi gak sampai yang Paling bawah Itu tahun pertama Yang tahun kedua Kita sudah mulai ada perbaikan Karena kan Kita sudah mulai Belajar bagaimana sepak bola Yang benar Disitu kita bermain Tidak secara individu Kita mulai bermain secara tim Kita juga Banyak sekali Ilmu yang kita dapat disana Dan Alhamdulillah sampai Akhir kompetisi Kita ada di papan tengah Untuk hal yang paling gak terlupakan Selama disana Bisa diceritain gak? Yang paling tidak Saya lupakan Karena disana Pengaman buruk Saya pernah cedera Cedera Di waktu pertandingan Saya benturan dengan lawan Sampai ini tulang rusuk patah Dan waktu itu pertandingan Masih 15 menit lagi Dan pergantian pemain Sudah habis Mau gak mau kan harus dipaksa Jadi Saya begitu Pas main itu Benturan Sampai Sampai Muntah darah Keluar keluar darah Ada darah di sarung tangan saya Jadi main main satu tangan Main satu tangan Ya Alhamdulillah waktu itu kita menang Menang 1-0 Jadi Dengan Ya boleh dibilang Pengorbanan saya Tim bisa menang Ya itu Yang apa Buat menghibur diri aja Itu aja mas Boleh tau gak mas Tim favorit Di luar apa Di dalam apa Dan kenapa Tim favorit saya Yang di Eropa adalah Sampdoria Karena Saya juga kan Pernah main disana Saya juga tau Kultur sepak bola Di kota Genoa Itu seperti apa Dan Para supporter Hubungan supporter Dengan Dengan klub itu sendiri Supporter dengan pemain Itu sangat 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 bagus Dan kalau di Indonesia Simnas Sebenarnya saya dengan Kurniawan Waktu itu Waktu saya diminta Untuk bergabung Dengan mereka Sebenarnya Kurniawan juga Harusnya bergabung Dengan Dengan Sampdoria Karena Tapi dia memilih Untuk kembali Ke Indonesia Sebelumnya Tahun sebelumnya Kan Kurniawan Sudah diminta Sampdoria Tapi dia dipinjamkan Ke FC Luzon Di Swiss Dia hanya bertahan Satu musim Atau dua musim Begitu Saya mau pergi Kesana Ke Sampdoria Seharusnya Kurniawan juga ikut Tapi Kurniawan Mau teruskan Untuk kembali Ke Indonesia Oke Keeper Favorit Saya di Indonesia Kenapa Saya memilih Jadi keeper Yang pertama Adalah Bang Edi Harto Yang kedua Bang Hermansa Karena mereka Dua senior Inspirasi saya Ketika Saya mutuskan Untuk Jadi penjaga Uang Karena Bang Hedi Harto Ketika Dia Juara Sikims Dan Bang Hermansa Ketika PPD PPD Waktu itu Dua-dua senior Ini Berhasil Menggagalkan Memenangkan Adu penalty Dengan Lawan-lawan Yang itu Menginspirasi Saya Untuk menjadi Seorang Keeper Juga Bisa menjadi Pak lawan Dalam Sebuah Tim Dan Kalau di luar Tentu saja Karena Saya pernah Main Issa Nuria Jen Luka Paljuka Itu Salah satu Keeper Yang Waktu itu Keren Dan Tongkrongannya Top Dan Mainnya Juga Bagus Striker Yang Pernah Jawa Maskurnya Sani Yang Paling Maskur Kelawannya Sani Oke Striker Yang Dulu Selama Saya Main Paling Ditakuti Adalah Jackson Tiago Ya Karena Waktu itu Saya Baru Kembali Dari Dari Itali Saya Langsung Ikut Waktu itu Ligina Kedua Saya Ketemu Banyak Banyak Pemain Waktu itu Banyak Pemain Asi Yang Baru Muncul Di Itu Memang Pemain Asi Baru Baru Masuk Di Indonesia Kita Tahu Sendiri Tongkrongannya Jackson Echiyago Badannya Gempal Kakinya Gede Shooting Kenceng Dan Kalau Ngeliat Orangnya Kita Udah Serem Apalagi Benturan Itu Yang Salah Satu Striker Yang Saya Takuti Ketika Pertama Adalah Tendangannya Sinisa Mihailovic Karena Selama Saya Disana Saya Sering Diajak Latihan Bareng Ketika Tim Sudah Selesai Latihan Karena Sinisa Mihailovic Dia Adalah Spesialis Tendangan Bebas Setiap Latihan Dia Selalu Bantu Saya Bantu Saya Latihan Tendangan Bebas Jadi Ketika Dia Mengesekusi Tendangan Bebas Dia Sudah Menunjukkan Arah Bilang Kurnya Pojok Kanan Akhirnya Saya Sudah Tahu Target Di Pojok Sebelah Kanan Tetap Tendang Kenceng Dan Bolanya Goyang Goyang Itu Gitu Pili 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 Bun How To Pojok Ele Hai Terima kasih telah menonton!